Di saat kita duduk dengan orang kaya Maka Imam Nawai mengajarkan Apa? Sehingga sebagian para kekasih Allah itu menghindari duduk Dengan orang kaya Karena khawatir dia melihat Kekayaannya lalu pengen Bahkan masuk rumahnya Dia gak mau Tapi doanya lancar Mendoakan lancar Mendoakan ya Allah semoga orang kaya Aku menjadi orang kaya ahli surga Semoga orang selalu doa Saya melihat rumahnya Jangan sampai ya Allah dia umat kekasihmu Nabi Muhammad Jangan sampai hidupnya di dunia Dengan kenikmatan tapi di akhirat masuk raka Nangis dia Tapi disuruh masuk ke rumahnya ntar duduk Jangan-jangan saya mengharap Pengen ganti mobil Pengen dibangun ke rumah Oh ini bahaya banget Nah Kemudian Kalau kita duduk dengan orang yang kaya Maka hendaknya kita merindukan dia selamat Selamat Itu paling penting Sebab itu tanda Tidak sempurna iman kita Kecuali kita mencintai seseorang Seperti kita mencintai untuk diri sendiri Pernah gak denger ada orang ngomong begini Sudahlah yang penting banyak Gak ikhlas gak apa-apa Paling kurang ajarnya ustaz Loh Nah kalau gak ikhlas gak dapat pahala kan Berarti kita gak menginginkan kebaikan diri Ini ustaz egois Sudahlah yang menumbang kok cuman sedikit Banyak Yang penting banyak Gak ikhlas gak apa-apa Waduh Ini kurang ajar Hati-hati Kalau ustaz ngomong ini ustaz kurang ajar Ustaz gak ngerti dakwah dia Gak ngerti Kita tuh ngajak dia sedekah Biar dia selamat masuk surga Kok yang penting banyak Gak ikhlas gak apa-apa Ini hati-hati Waspada ini Kadang-kadang Itu menunjukkan Kalau dia tuh gak kenal Allah Masa ada orang Saya teringat suatu ketika Guru mulia Setelah kita cerita perkembangan Bodok begini 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 Beliau tidak langsung Berminan begitu Beliau kelihatannya sedih Lihat saya Ya 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 dengar Jujur Sudah banyak orang bantu kamu Sudah banyak orang berjuang denganmu Jujur Kamu Pernah tidak Mendoakan dia Di saat engkau mengadu kepada Allah Di tengah malam Saya kaget Kayak saya dibukul Acik Memang betul selama ini Kita gak pernah mendoakan Sebab saya egois Saya hanya bikin bodoh Tidak benar caramu berjuang Sebelum kamu bisa mendoakan mereka Di saat kau Sendiri dengan Allah Ya kira Hanya nerima duitnya Tengah gak mendoain Kan kurang ajar Bermin bodoh Gak mendoain Saya diingatkan Langsung Astagfirullah Betul juga ya Selama ini kita hanya Detek sama orang Hayuk Pak Ji berjuang Hayuk Pak Ustaz berjuang Berjuang Dapat duit Tapi gak pernah mendoakan Berarti apa yang kau inginkan Berarti kau hanya mengingin pondokmu gede Kamu tidak menginginkan dia selamat Bisa jadi itu Ustaz Hian Maksudnya kami sampaikan kepada semua ini Para pemirsa Di mana pun ada Mungkin Anda seorang pengurus masjid Anda harus Setiap saat mendoakan Mereka yang telah membantu masjid Anda Doakan Dan semoga Allah Berikan keikhlasan Sehingga Lihat Kalau kita sadar Maksudnya kita ingin mengajak dia itu Agar dia selamat Maka di saat kita mengajak pun Dengan cara yang paling indah Bagaimana mereka orang Seorang bejabat itu Selamat Seorang kaya Selamat dengan hartanya Ajak dengan cara yang indah Diambil hatinya Sehingga orang berbuat baik itu senang Tidak cukup Ada orang yang berbuat baik sekali Kapok Karena cara yang salah Dan lebih terpenting lagi Adalah kita biar selamat Adalah agar kita tulus Doakan mereka Siapapun Anda Yang mengajak orang berjuang Maka katailah Anda harus bisa Mendoakan setiap saat Di saat Anda sendiri Itu tanda ketulusan Anda Sehingga Kalaupun Anda mengadukan hajat Anda Kepada manusia tersebut Mesti ada hubungannya dengan Allah Karena Anda menghendaki dia baik Tapi kalau sudah lupa Mendoakan Berarti hanya menghendaki Keuntungan Keberhasilan Kesuksesan pada diri Tidak sendiri Nah ini Kemudian juga Kami sampaikan Dalam urusan Kami sambungkan juga Dalam urusan Mengajak kepada kebaikan Seolah-olah bertentangan Dengan rumus tadi Kita minta Kepada manusia Untuk hajat kita Itu yang berbahaya Harus waspada Tapi kita mengajak Manusia Meminta kepada manusia Mengajak Membawa manusia Mengajak Tapi untuk Kemuliaan Agama itu sah Tapi dengan catatan Bukan semuanya Ngajak untuk masjid Itu selamat Seperti tadi Kalau orang Kedegerian masjid Bisa saja Sombong ya Kedegerian majlis Sombong Jadi kalau kita Mengajak Kalau kita kembali Kepada Hikmah Ibn Atla Sagan dari sebelumnya Kita itu harus waspada Bukankah kemarin disebutkan Takbir Ungkapan Kebaikan Yang diucapkan oleh seorang Itu hendaknya Ungkapan yang Yang diterima Yang orang yang benar Ungkapannya adalah benar Dari hati yang benar Dengan cara yang benar Itu baru penyampaian Yang sah Kalimatnya benar Dari hati yang tulus Cara penyampaiannya benar Sehingga mengajak orang itu Gak cukup Kita hanya mengandalkan Kehebatan kita Andalkan Allah dong Imam Nawawi Rahimahullah Mengingatkan bahasanya Kalau kita ingin mengajar Kalau kita ingin mengajar Siapapun Jangan lupa Malam harinya itu sholat Kemudian mendoakan orang Yang akan diajar Kalau gak sempat Datang ke majlis Di majlis sholat dua rokaat Kalau itu masjid Tahiyat al-masjid Kalau itu tidak Sholat dua rokaat Lalu menengah Dakan tangan Memohon kepada Allah Semoga Allah memberikan hidayah Kepada orang yang akan diajar Ini yang sering dilupakan Oleh hamba Allah Kita sering mengajak orang Mengandalkan kehebatan kita Mungkin dia seorang Yang lesannya falsih Wah kalau ngomong Dijamin Wah bakal profsona dia bakal Tidak Yang menjadikan orang itu Luluh karena ketulusan Luluh sesungguhnya Bukan luluh tertipu Sehingga orang dulu itu Kalau ngadakan pengajian Yang ikhlas itu Yang setiap malam Nangis mendoakan muridnya Itu gak usah pakai sound system Suaranya juga gak lantang-lantang Ngajarnya pun setengah ngantuk-ngantuk Tapi jamaahnya soleh-soleh Ngajarnya jaman begini Bagaimana bisa nyampe ilmunya Ketulusan Sehingga kalau kita ingin mengajak seseorang Kita belajar semuanya Bukan berarti yang ngomong Sudah Enggak Kita belajar makanya Dan saya sudah pastikan kok Semua majlis yang kami adakan Adalah bukan nasihati orang lain Akan tapi saya Nasihati siapapun Mendengar Dan yang paling deket adalah kuping saya Selesai Saya meninggati saya sendiri Bahkan Yang sering saya sebut itu adalah Yang ganjel di pikiran saya Kenapa saya nyebut begini-begini Saya jangan dengi Jangan dengi Mungkin waktu itu saya tumbuh dengi dari saya Jangan dendam Jangan dendam Jangan dendam Ya mungkin waktu itu saya lagi marah sama orang Jadi kita bukan serta menasihati orang Tidak saya Kata Imam Hadad Imam Hadad itu orang istimewa Setelah mengatakan Di saat menasihati Wahai engkau saudara Wahai saudaraku Di saat beliau mengatakan Wahai saudaraku Beliau memastikan Aku di baling depan barisan tersebut Nah ini Kita belajar bersama-sama Di saat Kan